selamat menikmati sudah ganti kabel dan saya sampai berpikir apakah mungkin ini PCBnya yang rusak tapi kalau PCBnya rusak ya enggak mungkin karena masih tampil tapi nggak bisa merekam dan akhirnya saya coba otak atik terus otak atik dan searching ini kenapa ya ternyata permasalahannya itu sangat simpel sekali Oke kita langsung aja lanjut bahas permasalahan pokoknya ya ini di PRnya CCTVnya jadi posisinya ini tidak bisa merekam pertama kita lihat dulu kita buka di my menu sistem nah disini kita masuk ke ada informasi harddisk tidak kebaca ini tadinya udah saya coba format saya ganti kabelnya dan segala macam harddisknya dicek di luar kirain beskler ternyata juga enggak ya lelah deh dan pada akhirnya ketemulah permasalah permasalahannya yaitu di harddisk yang banget-banget bermasalah ternyata permasalahnya itu simple udah di format pengaturan dan segala macam udah sampai-sampai diganti kabel diganti kabelnya harddisknya juga diganti kabel satanya diganti kabel powernya diganti tapi tetap juga tidak mau apakah permasalahannya tadinya cukup lelah sampai-sampai nyari stok kabel power yang lama itu kita punya stok tapi nggak tahu kalau disimpan dimana akhirnya saya coba searching kembali dan ketemulah permasalahnya permasalahnya itu ada di adapter jadi power supply nya itu bermasalah nah mungkin power supply di saat bermasalah power supply nya itu tidak bisa tidak dapat membaca harddisk tapi saat kita ganti power supply nya ini posisi hidup ya bisa dilihatin secara langsung ini power supply saya cabut nih ya power supply nya saya cabut mati itu ya ini nah udah disediakan power supply satu lagi ini udah tercolok power supply nya diganti dicolok dengan power supply yang ini kita posisi hidupkan ilmen cukup lelah tangan kotor-kotor dan segala macam tapi Alhamdulillah ada masalahan terselesaikan Hai saya udah ganti harddisk nya saya potong kira takutnya bedseklar ternyata enggak ada yang bedseklar ini harddisk dua tera lanjut sudah hidup ya sudah hidup sudah hidup mohon maaf sedikit berisik karena posisi kita emang di kotakkan nih udah diganti semuanya ya jadi semuanya udah dicoba dibersihin akhirnya power supply nya yang ternyata bermasalah ini kita buktikan aja kita tunggu sampai dia masuk menu oke itu dia udah hidup ya sudah tampil ini kebetulan kebetulan yang dicoba CCTV nya satu ini dinaik aja dinaik aja di oke kan langsung mau dibatalin batalin aja lah biar simpel ini CCTV nya dipasang satu ini kita tes CCTV yang ada di sini kebetulan ini punya user oh salah bagian luar ini CCTV di bagian toko yang di sebelah itu penampakannya seperti itu kita bisa bergeser di toko yang sebelahnya lihat persis ya kita lanjut masuk di menu lagi menu dari awal deh menu Hai sistem Hai lalu nilai rcd-nya emang garis-garis ya kita pilih di informasi Nah kita bisa lihat sekarang di informasi setelah diganti power supply adapter dia langsung terbaca 1,81 terabit jadi harddisk 2 giga itu yang sisanya dia enggak full masuk dua tera tuh itu udah kemakan sistem serbinya jadi tetap yang kebaca itu hanya 1,81 terabit akhirnya permasalahannya terselesaikan udah sekian waktu ya permasalahan ini ke waktu itu emang sih nggak dipokusin ya tapi beberapa hari dan saat ini dipokuskan dicari permasalahannya dan ketemulah permasalahannya itu ada di power supply di power supply yang ini sudah nggak memumpuni nggak tahu mungkin kalau kalau untuk kita pakaikan ke DVR yang ini yang satu lagi yang dibawa ini ini di PR juga nih yang punya kita pribadi di sini itu masih oke Hai mungkin di speknya atau gimana Hai kurang paham juga ya yang pasti permasalahan terpecahkan permasalahan terselesaikan Alhamdulillah bisa kita nota langsung sekian aja semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mengalami persalahan seperti ini juga dapat mengatasinya oke bye-bye see you jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa jangan lupa thank you comparta ya 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 Terima kasih.